Kementerian Agama, Kemenat, mengimbau jemaah memanfaatkan waktu saat wukuf di Arafah untuk memperbanyak zikir untuk mengingat nama Allah dan berdoa. Diketahui, jemaah haji dari seluruh dunia termasuk jemaah haji Indonesia sedang melaksanakan prosesi wukuf di Arafah pada hari ini, Selasa, 27 Juni 2023. Waktu wukuf di Arafah dimulai setelah tergelincirnya matahari atau waktu zuhur pada 9 Zulhijjah hari Arafah. Selama melaksanakan wukuf, manfaatkan kesempatan terbaik dalam hidupnya dengan memperbanyak zikir dengan membaca talbiah, kalimat tauhid, atau membaca Al-Quran. Menyelingi zikir dengan berdoa, kata jurubicara PPIH Pusat Ahmad Fauzin dalam konferensi pers secara daring. Selasa, 27 Juni 2023. Ahmad menyampaikan, jemaah harus yakin bahwa doanya akan dikabulkan Allah selama di Arafah, sekaligus dosanya diampuni. Sebab, Arafah adalah tempat mustajab atau tempat terkabulnya doa. Oleh karena itu, ia mengimbau jemaah mengikuti prosesi wukuf dengan hidmat dan memanfaatkan waktu wukuf dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, bertafakur merenungi kebesaran Allah, merasa dirinya kecil dan tidak berdaya, berserah diri dan mengharap pertolongan Allah, tutur dia. Sementara bagi jemaah yang sakit, ia meminta agar jemaah bersabar, berihtiar, berusaha, berobat ke dokter, serta zikir dan berdoa untuk kesembuhan. Selain itu, ia juga mengimbau agar jemaah jangan lupa untuk menjaga sholat lima waktu. Terima kasih telah menonton!